kebijakan Pak Emil dan Pak JC saya dipertahankan apa yang saya omongkan rahasiaku berdua terima kasih seperti ketemu Pak Emil dan Pak JC saya tetap bergegas saya tetap ya gak nyangka bisa ketemu dua orang hebat di Jawa Barat untuk kedepannya saya maunya jadi guru jadi kalau ada yang menggiring jadi ini jadi itu saya seorang guru saya gak biasa dengan seperti ini semua apalagi wartawan-wartawan ini kan semangat sekali ya jadi saya tetap bergegan gitu tapi ya kedepannya tetap saya jadi guru saya bilang itu merasa aku berdua tadi soal opsi mempertahankan kamu tetap di sini saya akan jadi guru soal opsi pindah ke SMA gimana aku sudah ngomong berdua tidak bisa dibuka seharusnya ada ini tawaran dari Kang Emil untuk di Bandung pindah ke SMA kan katanya itu dipertimbangkan gimana semuanya dipertimbangkan dengan di mana ya harus mikir dulu untuk terlaku apa saja dua-duanya pilihan baik dua-duanya pilihan baik jadi kita bertanya dulu ya jadi guru jadi guru saya oke cukup kalau saya kalau bisa melihat kalau bisa secara pribadi sekarang kalau saya pacaran di partita woi 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 karena kebijakan Pak Emil dan Pak JT saya dipertanyaan kalau Bupati menerima ya kenapa kalau harusnya perhatiannya ya terus sangat senang hati tapi itu urusan berdua nanti saya bilang kan hari ini aku hati-hati kalau hati-hati kan tidak aku sebagai Bupati dan beliau sebagai SDI panganda tapi adik-adik lebih lebih kepada bagaimana kita bersama-sama memikinkan ke depan mengenai pangandaan mengenai kapusen nanti orang-orang yang saya pernah lihat di TV sekarang saya tahu background beliau dari anak layan dan lain-lain gitu jadi saya bukan saya doang yang miskin dulunya gitu kalau disimak baik-baik itu enggak pernah ada ada statement tentang Bupati kan kalau sama ASN nya yang lain eh udah nggak siapa oke saya dapat berkaitan dengan Ayo Terima kasih. Terima kasih.